Kasat reskrim Polres Metro Ibtur Rosali pada Sabtu siang menyebut Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dimintai keterangan selama 3 jam dengan ditanya sekitar 19 pertanyaan. Penyidik Polres Metro melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Musa Ahmad di Polsek Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Musa Ahmad yang berstatus saksi ditanya seputar keterangan tersangka Erwin terkait dugaan aliran dana setoran proyek senilai 4 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Musa membantah menerima uang dari tersangka Erwin. Saat ini Polres Metro masih mendalami dugaan kasus tipu gelap setoran proyek dan masih memburu DPO Ferdian Ricardo yang merupakan keponakan Bupati Musa Ahmad yang masih berondan dalam pengejaran petugas. Terkait dengan pemeriksaan Bupati, Bupati Lampung Tengah, atas nama Bapak Musa Ahmad. Di sini kita memenuhi dari P19 Jaksa, yang harus kita jawab yaitu adalah salah satunya pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi kepada Bapak Bupati Musa Ahmad. Untuk pemeriksaannya, ada pun beberapa pertanyaan itu memang di dalam catatan Maklil mempertanyakan terkait dengan hal yang ada terkait masalah tipu gelap yang dilakukan oleh pelaku saudara Erwin. Dan dia tidak mempertahui adanya terkait dengan yang dilakukan oleh saudara Erwin. Untuk pedi-pedi yang Ricardo, memang benar keponakannya berliau. Cuma beliau sudah ditanyakan di situ, dia tidak ada hubungan masalah kalau menyimak uang terkait dengan saudara Erwin, kemudian Erwin ke korban itu yang diberikan keterangan oleh saudara Musa Ahmad. Kurang lebih tiga jam. Ada berapa pertanyaan, Bang? Untuk pertanyaan dipercintaan sekitar 18 sampai 19 pertanyaan. Dari kota Metro, Arief Surahman Saburai TV melaporkan.